Perjalanan filsafat merupakan cerminan evolusi cara manusia memahami dunia dan tempatnya di dalamnya Sejak zaman kuno hingga modern, filsafat telah mengalami perubahan yang signifikan Mengikuti jejak pemikiran yang berakar pada alam semesta, Tuhan, hingga akhirnya bermuara pada manusia itu sendiri Setiap fase dalam perjalanan ini mewakili suatu era ya Dimana fokus dan pusat pemikirannya itu bergeser sesuai dengan perkembangan intelektual, sosial, dan budaya Tetapi kalau kita simpulkan secara garis besar Sebenarnya perkembangan filsafat itu melewati tiga fase Pertama ada fase kosmosentris, kemudian teosentris, dan yang terakhir antroposentris Fase yang pertama yaitu kosmosentris Jadi fase ini kurang lebih terjadi pada tahun 600-400 sebelum masehi Dimana kosmosentris ini artinya adalah kosmos itu artinya alam semesta, sentris itu adalah pusat Jadi kosmosentris itu adalah dimana pemikiran filsafat itu berpusat pada alam Jadi alam semesta itu dijadikan sebagai pusat pemikiran pada saat itu Yaitu sekitar tahun 600-400 sebelum masehi Nah, tokoh-tokoh di dalamnya itu misalkan kayak Thales, Parmenides, Heraklitus, kemudian Pitagoras Nah, itulah tokoh-tokoh filsafat yang mengisi pada era ini Dimana alam itu sebagai pusat pemikiran filsafat pada saat itu Ada salah satu tokoh ya namanya Thales pada saat itu dia sedang duduk di bawah pohon Sampingnya ada sungai Kemudian dia memperhatikan Kok, kenapa ya setiap dimana ada air atau aliran air Itu di sebelahnya itu pasti ada kehidupan Mulai muncul tumbuh-tumbuhan, kemudian setelah ada tumbuh-tumbuhan banyak binatang-binatang yang mendekat ke situ Mulai dari hewan melata, burung, sampai hewan-hewan yang lainnya Akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa alam semesta ini berasalnya itu dari air Nah, para pemikir-pemikir filsafat pada saat itu Itu mengkaji asal mula apakah alam semesta ini ada yang menciptakan Kemudian tercipta dari apa Kemudian asal mulanya itu bagaimana Nah, kurang lebih diskursus filsafat pada era ini itu berkutat terkait tentang alam semesta itu Nanti ada Heraklitus, ada Parmenides, ada Pitagoras Nanti bahwa alam semesta ini tercipta dari udara, alam semesta ini tercipta dari tanah atau apa segala macam Nah, itulah filsafat pada era kosmosentris Yaitu alam dijadikan sebagai pusat pemikiran Pada fase kosmosentris ini nanti muncul banyak aliran ya Aliran-aliran filsafat yang memang fokus membahas tentang alam Kayak contohnya misalkan nanti muncul aliran dualisme Aliran materialisme Kemudian aliran idealisme Misalkan aliran materialisme yang menganggap bahwa Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tercipta dari materi Ada unsur atomnya Sehingga materialisme ini akan mengejawantahkan sesuatu yang tidak bersifat materi atau imateril Itu mereka tidak mengakui itu Kemudian nanti muncul lagi aliran dualisme Dimana segala sesuatu itu tercipta dari dua unsur Misalkan nanti banyak tuh muncul aliran-aliran yang kurang lebih beberapa aliran sudah saya bahas di video-video selanjutnya Nah itu fase pertama yaitu kosmosentris Kemudian memasuki fase yang kedua yaitu fase teosentris Nah teosentris ini apa? Teosentris ini adalah fase dimana pemikiran filsafat itu berpusat pada Tuhan Dimana theo itu kan artinya Tuhan Sedangkan sentris itu artinya pusat Jadi pusat kajian filsafat pada fase ini Itu berpusat pada Tuhan Bahwa Tuhan dijadikan sebagai pusat pemikiran filsafat pada saat itu Kurang lebih fase tahunnya itu sampai abad pertengahan ya Kalau di dalam Islam tokoh-tokohnya itu banyak Kayak Al-Farabi, Ibn Rush, kemudian Imam Al-Ghazali Sampai nanti perdebatan-perdebatan di kalangan filosofi itu ya berkutat terkait tentang konsep Tuhan Dimana nanti muncul juga nih aliran-aliran tentang ketuhanan ini Tetapi fokusnya itu adalah tadi Teosentris bahwa pemikiran filsafat itu ya tentang pusatnya itu tentang ketuhanan itu Nah di dalam teosentris ini nanti muncul banyak aliran ya Di antaranya misalkan ada namanya aliran teisme Aliran teisme ini menganggap bahwa Tuhan itu maha kuasa Tuhan itu yang menciptakan segalanya Dan turut mengatur kehidupan manusia dan seluruh alam semesta Nah di dalamnya itu ada nanti Islam, Kristen, Yahudi Yang mempercayai bahwa ya alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan Dan Tuhan ikut mengatur semua Kemudian aliran yang kedua ada namanya deisme Deisme ini aliran yang percaya bahwa Tuhan itu ada Tuhan itulah yang menciptakan manusia dan alam semesta Tetapi mereka percaya bahwa Tuhan tidak ikut campur dalam kehidupan manusia Kenapa? Karena Tuhan menciptakan alam semesta itu sudah sepaket dengan hukum alam Sehingga alam itu akan berjalan sesuai dengan hukumnya Sesuai dengan ketentuannya Tanpa Tuhan itu harus ikut campur Makanya kita mengenal istilah hukum alam Nah hukum alam itu adalah hukum yang diciptakan oleh Tuhan Jadi Tuhan tidak perlu menciptak apa Tidak perlu turut ikut campur dalam kehidupan manusia atau alam semesta lagi Kalau kita analogikan itu misalkan kayak orang yang membuat mesin Ketika mesin itu sudah jadi Ya sudah mesin itu akan jalan dengan sendirinya Tanpa harus ikut campur misalkan memutar-mutar gearnya atau rantainya Itu enggak Jadi deisme ini percaya bahwa Tuhan itu yang menciptakan alam semesta Tapi Tuhan tidak lagi ikut campur dalam mengatur alam semesta dan kehidupan manusia Itu deisme Kemudian ada lagi aliran ateisme Nah ateisme ini sebagaimana kita tahu ya Dia tidak percaya adanya Tuhan Dia menganggap bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya Kemudian alam memiliki hukum dengan sendirinya Dan manusia itu bukan diciptakan Tetapi merupakan hasil evolusi dari kera Makanya ternyata yang berevolusi lebih cepat itu Misalkan fisiknya saja Fisiknya masih Apa fisiknya sudah berbentuk manusia Tapi kelakuannya masih kadang berbentuk kera gitu kan Itu ateisme Nah yang terakhir itu ada namanya aliran agnotisisme Jadi agnotisisme ini menganggap bahwa Keberadaan Tuhan itu tidak bisa dipastikan secara pasti Jadi mereka ini menolak Bukan menolak ya Mereka itu tidak sependapat dengan teisme Tidak juga sependapat dengan ateisme Jadi ada atau tidak adanya Tuhan Itu tidak bisa dipastikan secara pasti Jadi apa ya Ya keberadaan ada atau tidaknya Tuhan itu tidak bisa dipastikan Sehingga dia berada di tengah-tengah Makanya Salah satu penganut agnostik itu menganggap bahwa Tuhan itu ya kebaikan itu sendiri Dimana ada kebaikan disitu ada Tuhan gitu Jadi Tuhan itu Keberadaan sebagai suatu entitas itu tidak bisa dipastikan Begitupun ketidakadaannya juga tidak bisa dipastikan Itu agnotisisme Nah setelah masa-masa teosentris ini Kalau teman-teman baca sejarah Dimana ketika runtuhnya Bani Abasyah oleh bangsa Mongol Kemudian peradaban ilmu pengetahuan bergeser ke Eropa Dimana ilmu pengetahuan itu didasari oleh pemberontakan terhadap hegemoni gereja Yaitu sebuah gerakan namanya Renaisan Yang akhirnya memunculkan sebuah gerakan ilmu pengetahuan Gerakan filsafat Yang pada akhirnya bermuara pada bahwa Agama itu adalah penghambat ilmu pengetahuan Sehingga pada saat itu Filsafat akhirnya berfokus pada kehidupan manusia itu sendiri Bahwa manusia itu merdeka Tanpa harus bergantung pada sebuah entitas Yang apa bahasanya itu entitas gaib lah Entitas supranatural Kekuatan yang ada di langit Tidak tetapi manusia itu bisa menentukan hidupnya sendiri Nah pada saat inilah akhirnya Filsafat mulai bergeser pada Itu apa Kehidupan manusia itu sendiri Masuklah fase Namanya antroposentris Antropos itu adalah manusia Sentris itu adalah pusat Jadi pusat kajian Pusat kajian Filsafat itu berpusat pada manusia Makanya nanti pada eranya Antroposentris ini Filsafat itu akan mempertanyakan Seputar Apa sih tujuan manusia itu hidup Manusia itu diciptakan untuk apa Hidup manusia itu akan kemana Makna hidup itu apa Eksistensi kita di dunia ini itu untuk apa Nah itulah nanti antroposentris itu kesitu Bahwa apakah manusia itu bersifat deterministik Atau indeterministik Nanti diskusinya itu seputar kehidupan manusia itu sendiri Makanya nanti muncul aliran-aliran Yang sebagian besar sudah saya bahas Seperti misalkan eksistensialisme Humanisme Stoik Itu adalah aliran-aliran yang memasuk Dalam kategori fase Antroposentris Dimana pusat pembahasannya itu Pusat kajiannya itu adalah berpusat pada manusia itu sendiri Jadi Nanti akan memulai mempertanyakan tentang Makna kehidupan manusia itu sendiri Bahkan Kalau teman-teman Baca Tentang Tokoh-tokoh yang pada Ada pada fase Apa Antroposentris ini Itu kadang di Eropa itu sampai liar ya Contoh misalkan Salah satu pendiri madhab Psikologi Psikoanalisa Yaitu Sigmund Freud Dia sampai mengatakan bahwa Bukan Tuhan yang menciptakan manusia Tapi manusialah yang menciptakan Tuhan Kenapa dia berpikir seperti itu? Karena dia menganggap bahwa Tuhan itu hanya ciptaan Imajinasi manusia Ketika hidup mereka sedang terpepet Terpuruk Kemudian dia tidak punya kuasa atas hidupnya Akhirnya pelariannya itu adalah Kesebuah entitas yang lebih besar Yang dia ciptakan sendiri Kata Sigmund Freud Makanya dia mengatakan bahwa Bukan Tuhan yang menciptakan manusia Tapi manusia itulah sendiri yang menciptakan Tuhan Nah makanya Pemikiran-pemikiran pada Era antroposentris ini Sampai pada Ada pemikiran-pemikiran yang sangat liar ya Dimana bahwa manusia itu Ya benar-benar bebas Menentukan nasibnya sendiri Tanpa harus bergantung pada Entitas supranatural Dia bisa menentukan Hidupnya sendiri Nasibnya sendiri Dan menentukan maknanya sendiri Makanya sudah pernah saya sedikit bahas Di video Sebelumnya yang membahas tentang Aliran eksistensialisme Kalau Benda-benda yang ada di alam semesta ini Mereka itu eksis Sekaligus sudah memiliki esensi Tetapi manusia itu baru Eksistensinya saja Esensinya manusia itu apa? Nah esensinya manusia itu adalah Ya tergantung Setiap individu itu menentukan esensinya Sebagai apa Nah nanti Filosafat antroposentris itu Akan membahas itu Jadi itu ya teman-teman Fase perjalanan Filosafat itu Secara garis besar itu Ada tiga Tadi Kosmosentris Filosafat alam Kemudian Teosentris Filosafat Tuhan Dan yang terakhir Antroposentris Filosafat manusia Nah kalau teman-teman mampu Sudah memahami ini Nanti enak Ketika belajar Filosafat Aliran-aliran Filosafat itu Teman-teman bisa Mengelompokkan ke dalam Tiga kategori ini Misalkan Aliran ini masuk Kategori mana nih Atau teman-teman Mau belajar Sesuai runtutan Misalkan Saya mau mendalami dulu nih Tentang Filosafat alam Nah Filosafat alam itu Di dalamnya Isinya alirannya Apa aja Kemudian Tokohnya siapa saja Nah masuk fase kedua Filosafat ketuhanan itu Misalkan Alirannya apa saja Tokohnya siapa saja Dan yang terakhir Filosafat antroposentris Itu Apa Tokohnya siapa saja Alirannya siapa saja Nanti teman-teman Ketika belajar Filosafat dengan Mengikuti timeline itu Akan lebih Mudah Sampai jumpa